Dari 98 sekolah keagaman yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baru 89 sekolah yang terakreditasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Barat, Buhri, mengatakan, dari 89 sekolah yang terakreditasi tersebut, didominasi akreditasi dengan perolehan nilai B. Dari total 98 sekolah keagaman yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari 28 Madrasah Ibtidaya, 49 Madrasah Sanawiyah, dan 21 Madrasah Aliyah. Namun dari total sekolah tersebut, baru 89 sekolah yang terakreditasi. Sedangkan 9 sekolah lainnya belum terakreditasi, yakni 3 Madrasah Ibtidaya, 4 Madrasah Sanawiyah, dan 2 Madrasah Aliyah. Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Barat, Buhri, mengatakan, dari 89 sekolah yang terakreditasi tersebut, didominasi akreditasi dengan perolehan nilai B. Sudah terakreditasi, yaitu sebanyak 25 lembaga. Jadi tinggal 3 lembaga lagi yang belum terakreditasi. Begitu juga Madrasah Sanawiyah, itu dari 49 lembaga, yang negerinya ada 3. Itu yang sudah terakreditasi adalah sebanyak 45 lembaga. Itu yang belum terakreditasi, itu 4 lembaga. Madrasah Aliyah, yang negerinya ada 2 lembaga, jumlahnya dengan yang swasta itu 21 lembaga. Yang sudah terakreditasi, itu sebanyak 19 lembaga. Jadi yang belum terakreditasi, itu adalah 2 lembaga. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. 9 lembaga. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.